Hai lelah-lelah ada tombol gabung ya silahkan kalau mau gabung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjual lagi dengan like channel dan berjalan di hari ini kapal ngelayan Taiwan ya kapal ngelayan Taiwan abengah mau mengisi solarnya banyak mas Oh itu ya karena di hari ini ada air besar ya jadi kapal tidak berlayar tidak berangkat melangkap ikan karena tidak berangkat sekalian mengisi solar terlebih dahulu ya bukan hanya mengisi solar saja pemirsa nanti ada mengisi air es dan perbekalan lainnya karena besok au berlayar airnya lumayan besar salam jumpa salam berjumpa lagi salam sejahtera salam sehat selalu buat pemirsa semua dimana pun anda berada black label channel hadir buat anda semua ya semoga bisa menginspirasi bisa memotivasi buat para nelayan-nelayan di seluruh dunia ya atau buat para calon pemula yang berniat akan bekerja sebagai TKI kapal nelayan Taiwan yang pertama kapal kalau biasanya mau berangkat itu karena kemarin sudah terlalu lama ya mengisi solar dulu habis mengisi solar mengisi es mengisi es sambil mengisi air ya tentunya setelah mengisi air perlengkapan perlengkapan lainnya seperti alat-alat yang kurang apa itu apa saja gitu oh pemirsa mari kita saksikan saja ya cara mengisi solar di kapal nelayan Taiwan oh seperti ini ya keadaan kondisi mengisi solar di pelabuhan kapal nelayan Taiwan ya antri ya hari ini adalah hari antri lumayan banyak biasanya lebih banyak dari ini tapi hari ini tidak terlalu banyak kalau kapal-kapal besar di sebelah sana kalau kapal kecil ada di sebelah sana kalau kapal kecil karena pengisiannya lebih cepat dan tidak terlalu banyak ya dan tidak lama disinilah tempat pengisian solar di Taiwan kan kurang luas sebenarnya kurang luas karena seluruh pulau penghut disini mengisi solar ya korekan jadi bermacam-macam cara ya bermacam-macam cara kalau pengisian solar itu disini sudah dipercayakan sama orang Taiwan sendiri ya tentunya seperti itu bisa jadi sangat tertutup tempatnya ya tak boleh ada orang masuk atau apa joli yang bekerjanya jadi buat setiap kapal-kapal yang mau mengisi itu kita tinggal menyalakan pemicu ya atau kran ya itu disana itu disana cuma tinggal menarik kalo dulu saja pelatuk nya tuk langsung keluar kalau itu pun kalau sudah siap dibawah atau di dalamnya ya hai yang siap mengisi solar nya Oke 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 epic oke Oke ya Oke kita tinggal melarik pelatunya di bawah adalah biasanya sih kalau yang sudah paham orang indonya itu yang indoh tapi ini masikan karena kapalnya mungkin model-model lama jadi rumit ya rumit itu indasnya harus cukur garis nipis setelah kita mengisi solar berlanjut mengisi es dan air kita tunggu ya setelah mengisi solar selesai tidak lama mengisi solar kapal ini cuma sebentar saja mengisi solarnya di kapalnya lain Taiwan di Taiwan ini adalah tempat apa namanya mesin-mesin untuk pengisiannya ya beberapa stasiun ini ada berasa banyaknya ada lapak ada delapan stasiun stasiun pengisian buat mengisi ya ya dan kalau yang sebesar adalah pengantrian ya kalau yang sudah mengisi keluar keluar untuk kembali ke dermaga pelabuhan masing-masing dan yang buat di pinggir itu pasti yang mengisi pertama ya dan alat seperti itu ya sekarang kita lanjut dan berlanjut ke dermaga pelabuhan pengisian air dan es atau es dan air ya ini kepala pakai masih antri yang belum selesai mengisi solarnya ya di depan sini sebenarnya ada pabrik pabrik es tapi karena tempat parkirnya itu kurang luas ya mungkin karena kurang luas jadi memilih yang tempat pabrik es yang lebih luas seperti itu misal ini adalah pabrik es juga ya ini pabrik es lama di Taiwan ya ini penggul maksudnya kita bisa lihat ya orang-orang bisa salam sesetera salam saya selalu batu bisa semua ya buat black label channel mau dukungannya dan menekan tombol subscribe ya dan lonceng share sebanyak-banyak bisa silahkan mau komen-komen silahkan komen saja komen-komen dipertanyakan atau diperbincangkan silahkan ya Oh ya di ada tombol gabung ya silahkan sekarang kita menuju ke tempat pengisian es dan air di pelabuhan kapal nelayan Taiwan ya pelabuhan penghuh kapal nelayan Taiwan mengisi perbekalan buat berlayar besok ya disinilah pabrik es yang terbesar dan paling longgar tempatnya ya paling luas buat parkir-parkirnya bisa kita sesekan nanti kalau yang di sebelah situ adalah dermaga dermaga apa namanya itu maksudnya dermaga sandaran ya sendaran pelabuhan bukan maksudnya lah ulangin lah oke misalnya yang di sebelah sana itu adalah dermaga sandar ya buat kapal-kapal mengisi es yang kapal-kapal yang besar ya kalau kapal besar itu harus di sana semua karena disana lebih luas dan sebelah sini kapal-kapal yang kecil ya kapal-kapal kecil itu berada di sini semua dan itu adalah pabrik esnya ya pabrik esnya sangat luar biasa besar sekali di atasnya pabrik es dan dibawahnya adalah itu tempat pengeri atau freezer atau freezer penyimpanan ikan-ikan ya itu sewaan ya mungkin tahu saya nih semua pekerja tetapnya dari TKI ya dan itu adalah kapal-kapal kecil ya kapal besar sangat terapi karena obak tidak berangkat gitu ya selamat menikmati selamat menikmati